Dugaan kuarsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran yang terjadi beberapa kali di kota Tarakan, dimana kebanyakan pemicunya karena adanya penambahan daya yang dilakukan pelanggan tanpa melapor ke pihak PLN. Manajer PT PLN Persero UP3 Kaltara Supar J. Wardiono mengatakan, pemakaian listrik harus sesuai aturan untuk menghindari bahaya. Batas tanggung jawab dan milik PLN di jaringan tegangan rendah 220V, sambungan rumah sampai alat pengukur dan pembatas, yaitu KWH meter dan MCB. Ia menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran karena listrik, diantaranya beban lebih pemakaian oleh pelanggan, sambungan tidak sempurna saat pemasangan, perlengkapan dan material yang tidak standar, pembatasan arus tidak sesuai hingga kebocoran isolasi karena listrik statis, faktor tekanan mekanik, dirusak oleh binatang dan sambaran petir. Secara umum, Supar J menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar listrik aman digunakan. Mulai dari material yang digunakan harus merupakan alat yang standar dan berlogo SNI dan sesuai dengan penggunaannya serta rating pemakaiannya. Material standar ini ditandai dengan adanya logo standar nasional Indonesia SNI dan lembaga masalah kelistrikan LNK. Warga biasanya tergoda dengan harga miring dan tidak memperhatikan masalah material yang digunakan, padahal kondisi tersebut sangat berbahaya. Yang kedua, jangan menumpuk stop kontak di satu sumber listrik, karena ini akan membuat kabel listrik kelebihan beban dan menyebabkan kabel meleleh. Nah, kalau ada kertas atau material lain yang sudah terbakar, akan berpotensi menyebabkan kebakaran.